Hukum Pidana Khusus Hukum Pidana Khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersansi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus Dasar hukum pidana khusus tercantum dalam peraturan perundang-undangan di dalam kawah pidana Baik peraturan perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi bersansi pidana Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibantu untuk mengatur material hukum secara khusus Dalam hukum pidana khusus selain mengatur hukum pidana material juga mengatur hukum pidana formil Atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam kawah pidana Dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam kawah Ada pun karakteristik hukum pidana khusus Yang pertama, hukum pidana bersifat elasis atau ketentuan khusus Yang kedua, percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman Yang ketiga, pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran Yang keempat, perluasan berlakunya asas teritorial Yang kelima, subjek hukum ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara Yang keenam, pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri Yang ketujuh, memiliki sifat terbuka Maksudnya, adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berat dalam undang-undang lain Asalkan undang-undang menentukan menjadi tindak pidana atau ketentuan khusus Yang kedelapan, pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi Yang kesembilan, perampasan barang bergerak, tidak bergerak atau ketentuan khusus Yang kesembilan, adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu Yang kesebelas, tindak pidana bersifat transnasional Yang kedua belas, adanya ketentuan yurusdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi Yang ketiga belas, tindak pidananya dapat bersifat politik Tindak pidana adalah undang-undang korupsi Kata korupsi berhasil dari bahasa latin yaitu korupsi Korupsi diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang berikutkan keuangan negara Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi Dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatan Atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk diri yang sendiri atau orang lain Berlawanan dengan kewajiban dan hak dari pihak lain Ada pun cara-cara yang digunakan untuk melawan korupsi Yaitu yang pertama, kronisme, koneksi, anggota keluarga dan sanak keluarga B. Korupsi, politik, melalui sembangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya Yang berikutnya, uang komisi bagi kontrak pemerintah Yang berikutnya, berbagai ragam penggelapan Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 Beberapa perbuatan yang dikategorikan dengan korupsi adalah yang pertama Penyebapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta Permintaan atau penerimaan pejabat publik atau swasta atau internasional Secara langsung ataupun tidak langsung Manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri Atau orang lain atau badan lain Yang kedua, penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional Yang ketiga, memperkaya diri sendiri dengan tidak kesah Secara sosiologis, korupsi dapat dipilih menjadi tiga jenis Yaitu yang pertama, korupsi karena kebutuhan Yang kedua, korupsi untuk memperkaya diri Yang ketiga, korupsi karena peluang Pada umumnya, perilaku korupsi di Indonesia terjadi karena Yang pertama, sistem yang keliru Negara yang merdeka selalu mengalami keterbatasan sumber daya manusia Modal dan teknologi dan manajemen Oleh karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan Dan pelayanan masyarakat Yang kedua, gaji yang rendah Yang ketiga, law enforcement tidak berjalan Hal ini terjadi karena pejabat yang berwenang Khususnya pendegak hukum Mudah menerima suap dari koruptor Atau pejabat yang membuat kesalahan sehingga korupsi berjalan secara berat baik Yang berikutnya, hukuman yang ringan Memang undang-undang korupsi mengancam penjara sumber hidup Denda yang besar Serta ancaman membayar penggantian sejumlah uang yang dikorupsi Tetapi, kalau tidak mampu membayar Diganti hukuman penjara yang sangat ringan Yang berikutnya, tidak adanya keteladanan pemimpin Sebagai masyarakat agraris Rakyat Indonesia cenderung paternalistik Yaitu, mereka akan mengikuti apa yang dipraktekan oleh pemimpin Senior ataupun tokoh masyarakat Tapi, tidak adanya teladan yang baik pejabat Indonesia Menyebabkan Indonesia masih terlilih hutang Yang berikutnya, masyarakat yang apatis Subjek hukum tindak pidana korupsi Dalam pasal 1, angka 1, 2, dan 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Subjek hukum tindak pidana korupsi adalah Yang pertama, korporasi Yaitu kumpulan orang dan suatu kekayaan yang terorganisir Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Yang kedua, pegawai negeri yang meliputi Yang pertama, pegawai negeri sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang tentang kepegawaian Yang kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang hukum pidana Yang ketiga, orang yang menerima gaji Dari keuangan negara atau daerah Yang keempat, orang yang menerima upah dari korporasi Yang menerima bantuan dana dari keuangan negara Yang kelima, orang yang menerima gaji dari korporasi lain Dengan menggunakan modal negara Unsur-unsur tindak pidana korupsi Yang pertama, berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 Pertama, pasal 2 ayat 1 Unsur-unsurnanya sebagai berikut Yaitu, setiap orang Yang kedua, melawan hukum Yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain Atau suatu korporasi Yang berikutnya, dapat merupakan keuangan negara Atau perekonomian negara Yang berikutnya, dipidana penjara seumur hidup Atau denda Paling singkat 4 tahun Dan paling lama 20 tahun Denda paling sedikit 200 juta Dan paling banyak 1 miliar Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan Dalam hal tindak pidana korupsi Sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 Dilakukan dalam keadaan tertentu Pidana mati Dapat dijatuhkan Dalam pasal 3 Terdapat unsur-unsurnya sebagai berikut Yang pertama, setiap orang Yang kedua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain Atau suatu korporasi Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada Padanya, karena jabatan dan kedudukan Yang berikutnya, dapat merugikan keuangan negara Atau perekonomian negara Yang berikutnya, dipidana menjara seumur hidup Atau pidana menjara paling singkat 1 tahun Dan paling lama, 20 tahun Dengan denda paling sedikit 50 juta Dan paling banyak 1 miliar Pada pasal 4, terdapat unsur-unsurnya sebagai berikut Pengembalikan kerugian negara atau perekonomian negara Tidak menghapuskan pidananya Pelaku tindak pidana Sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut Yang pertama, di dalam pasal 5 ayat 1 Dijelaskan Unsur-unsurnya sebagai berikut Pertama, pidana penjara selama 1 tahun Dan paling lama 5 tahun Denda paling sedikit 50 juta Dan paling banyak 250 juta Yang kedua, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu Yang ketiga, kepada pegawai negeri Supaya berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajipannya Di dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan Dipidana menjara paling singkat 3 tahun Dan paling lama 15 tahun Dan pidana denda paling sedikit 150 juta Dan paling banyak 750 juta Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Untuk mempengaruhi putusan perkara Yang kedua, kepada advokat Untuk mempengaruhi pendapat yang diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan ke pengadilan Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan Dipidana penjara paling singkat 2 tahun Dan paling lama 7 tahun Dengan denda 100 juta Dan paling banyak 350 juta Yang pertama, untuk pemborong dan ahli bangunan Yang melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang Yang kedua, setiap orang yang mengawasi bangunan yang membiarkan perbuatan curang Yang ketiga, setiap orang yang menyerahkan barang dan setiap orang yang mengawasi keperluan TNI dan Polri Yang melakukan perbuatan curang dan membahayakan keselamatan negara Demikianlah pembahasan hukum Indonesia Dalam pokok materi tentang tindak pidana korupsi di Indonesia Semoga penjelasan dalam video ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi sahabat hukum Indonesia Saya juga memohon bantuan dari sahabat hukum Indonesia Untuk mendukung channel ini Supaya dapat berkembang dan memberikan informasi lebih banyak lagi Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!